Halo guys, balik lagi sama gue dari CipReviewAdi dan setelah udah lama gue gak bikin video ya akhirnya gue bisa punya waktu buat bikin video lagi ya guys ya dan hari ini gue bakal nge-review satu handphone yang menurut gue ini harganya tuh gak masuk akal ya dengan harga yang segitu dapet speknya begini gitu nah, ini kita langsung aja, kalian udah bisa liat juga ya nih hapenya itu Poco F3 ya mungkin sebagian besar kalian pasti udah tau hapenya ini karena sudah banyak juga yang review dan gue gak telah tapi gue baru bisa dapet review sekarang dan ya kita liat aja gimana unboxingnya ya jadi gue bakal bikin dua bagiannya jadi disini unboxing doang dan sekilas impresi gue tentang handphone ini dan selanjutnya bakal gue bikin review lengkapnya setelah gue pakai handphone ini selama mungkin sekitar 2 atau 3 minggu ya jadi lebih lengkap lagi reviewnya secara lengkap nah, pertama kita liat ini depannya polos ya hanya ada tulisan Poco F3 dari dusnya dan ini yang 8, yang RAM 8 dan storage-nya 256GB ya nah, ini yang warnanya blue nah, kita lihat dulu dari boxnya disini oh ya, dari hapenya itu yang bikin menarik tuh dengan harga yang cuma 5 jutaan ya nanti gue bahas lagi harga spesifiknya berapa dia tuh udah bisa dapet Qualcomm Snapdragon 870 dimana ini adalah processor kelas flagship yang lumayan tinggi dan selain hape ini yang menggunakan Snapdragon 870 harganya tuh gak ada yang hanya 5 jutaan dan satu lagi layarnya yang gue paling menarik disini prosesor dan layarnya itu layarnya disini udah AMOLED dan 120Hz dan memiliki belebarnya tuh 6,67 inci itu sih yang pertama kali bikin gue pincut buat ngeliat hape ini karena dengan harga segitu udah dapet prosesor ini dan layar 120Hz nah, itu tuh gue udah wow gitu kan AMOLED lagi gitu kan layarnya gak lama-lama kita langsung aja unboxing dia ya nih, unboxingnya pake ini kita unboxing langsung agak susah sih guys ya waduh robek jelek amat guys jadinya yaudahlah ya yang penting kan kebuka langsung buka aja begini ya bare-bare kali bukanya ya tau ah udah, begini kan 3 sisi ya langsung buka aja handphonenya agak keras nih masih baru soalnya guys, masih fresh oh iya ada segelnya disini kan kebodohan nih, ini ada segel dua disini ya jadi kalian harus buka dulu segel ini kalo mau buka nah, tuh kan udah bisa kebuka tuh lagi, sip belum udah udah buka dua-duanya langsung aja kita buka handphonenya gini ya ini agak ketan ya jadi tinggal diturunin kebuka gini maaf ya, unboxingnya agak ngaur ini ya kayaknya gak rapi soalnya yang penting susah amat ini unboxing handphone doang nah apa guys, maaf guys maaf, maaf harus agak lama ini ya ini sensasi unboxing yang lebih seru guys jadi real gitu kan biasanya unboxing-unboxing lain tuh kurang real ini struggle is real gitu beneran beneran begini unboxing hapenya begini susah nah, ternyata segelnya ada yang belum kecopot sedikit, nah langsung aja nah, pas buka handphonenya kita langsung ketemu udah sama ininya ini plastiknya kita singkirin aja karena gak ada yang mau plastik cuma mau handphonenya nih, ada foto babang babang Alvin C terimakasih telah memilih Poco ya kalian bisa liat aja dan sini langsung kita dapet liat tulisan Poco berwarna kuning nah, warna kuning ini ya Poco banget lah dari dulu mereka juga brandingnya selalu kuning-kuning begini jadi kita sebelum kape-nya kita dapet box begini ya ini mungkin disini kelengkapan-kelengkapannya ya nah, sini ada simejector nih gue cabut dulu deh karena gue bakal pake ini nanti buat masukin simcard-nya terus ini ada oh, ini ada casing casing bawaannya warna apa ya sama ini ada Type-C itu 3.5mm ya karena dia ini apa namanya dia gak ada jack audio-nya jadi harus pake ini nah nanti gue buka aja langsung sekarang ya tuh, dapet begini ini mesin ejector sama ini udah buka taruh sini dulu karena gue bakal pake nanti buat masukin simcard-nya buat nge-case handphone-nya nah nah dapet soft case-nya yang bening ya soft case biasa aja warna bening begini ya standar lah HP Xiaomi dapetnya case-nya begini-begini setidaknya ada buat melindungi daripada gak ada sama sekali dan lanjutnya adalah langsung ke HP-nya case-nya nah di HP-nya ini bisa diliat ya masih diplastikin saya liat nih spesifikasi utama yang dimenangin disini adalah Snapdragon 870 7nm fabrikasinya AMOLED layarnya 6.67 inch 120Hz Dolby Atmos dual speaker jadi sini speakernya udah 2 ya harus kirikan atas bawah ada dan kameranya 48MP ya nah tuh kan kita langsung kletek aja nih ya mantep nih nah itu dia guys nah ini HP-nya keren set kayaknya gua salah deh guys harusnya bukan HP-nya dulu ya harusnya kita ambil dalamnya dulu oke kalau gitu kita skip HP-nya taruhin dulu ya pajangannya biar keren dalamnya ada lagi yaitu ini dia pastinya charger dan kepala chargernya ya ini agak susah kenapa ya nah ini kita dapet chargernya dia ada tulisannya gak ya berapa watt dia ada tulisannya itu 15W 27W ya maksimal 33W ya jadi dia punya ini maksimal 33W gak kebaca sih tapi ini udah dukung fast charging yang cukup cepet sampai 33W jadi nge-charge nya juga udah gak lama amat lah dan satu lagi yaitu kabel USB lah ya standar ya pasti ada ini ini charge-an 2 nih buat nge-charge kalau gak nge-charge nya pake apa ya kan gak kayak brand sebelah gak kasih charge-an oke langsung aja kita sinkerin ini kita langsung ke handphonenya aja ya guys ya nah ini dia jadi penampakan awal handphonenya jadi HP ini tuh dia tuh punya 3 warna ya warna biru ini hitam sama putih tapi setelah gua cari-cari ternyata hitam sama putihnya tuh goib bukan goib sih tapi agak susah nyarinya apalagi yang seri 8 sama 256 kalau yang 6128 itu banyak yang hitam putihnya kalian nyarinya gampang ini yang 8128 yang 8 256 tuh agak susahnya jadi gua akhirnya milih yang biru juga karena akhir-akhirnya gua bakal pake case juga ya langsung aja impresi pertamanya ini belakangnya cakep ya guys ya birunya gradasinya ini 3 jenis yang berbeda tuh dan sini ada tulisan Poco ini desainnya juga beda sendiri dari hitam putih ya yang paling mencolok lah paling tau kalau ini Poco F3 tuh yang desain yang biru ini kalau yang selain ini mirip kayak Redmi Note 10 desainnya dan layarnya ini langsung fingerprint magnet nah ini kayaknya udah ada anti gores bawaannya ya ini udah ada anti gores bawaannya di atas ini bisa kalian lihat nah disini tuh ada speaker dan satu infrared blaster ini emang dibuat kayak gini jadi keliatannya simetri saja tapi satu disini tuh ada infrared blaster jadi kalian tetap bisa menikmati meremot remote AC pakai HP atau remote TV di bawahnya udah gak ada earphone jack ya jadi disini ada speaker charger TFC microphone dan ini untuk slot slot SIM cardnya nanti kita buka dia supportnya gimana dan ini gue suka sih desain belakangnya dan modul kameranya simple di sebelah sini itu gue suka karena biasanya kan yang seri Poco di tengah itu kayak gimana gitu bukannya jelek tapi emang bukan selera gue lah kalo yang ini tuh pas gitu gue suka posisinya disini jadi keliatannya dari jauh simple aja gitu apalagi kalo nanti ketutup cache jadi lebih makin simple aja nah langsung aja kita cek tadi kan gue udah keluarin ini SIM card ejectornya ya nah bisa diliat dulu slotnya kita buka nah jadi disini itu support dual SIM ya tapi gak bisa gak ada SD card lagi jadi kalian bener-bener harus pilih yang mana yang kalian butuhin ya makanya gue punya yang 256 karena gue butuh agak gede gak bisa diliat nih jadi sistemnya bulat balik hape-hape sekarang banyak kalo yang kayak gini jadi atas bawah ya dia masukinnya bukan bukan kiri kanan tapi dia masukinnya atas bawah nah langsung mungkin dimasukin aja kali langsungnya pake SIM card gue yang udah gue siapkan untuk ngetes handphone ini nah jadi ini kita masukin kesini ya guys oh terbalik oh iya kan harus begini ya oh ini dia udah masuk begini tinggal kalian masukin lagi kesini set nah langsung aja ya kita tunggu setup dan nyala dulu buka kalo gue langsung skip nanti pas HPnya udah nyala ya tunggu aja nah ini jadi udah gue setup ya dan begini pertama keluar dia udah pake MIUI 12 jadi udah yang paling baru dan ya bisa diliat dari layarnya ini ketajamannya sih suka banget gue ya mantep terang ya apa yang diharapkan lah dari Super AMOLED dan ini gue baru buka juga semua jadi awal-awal dia bakal begini pas awal-awal bakal nyala disini gue gak bisa review banyak karena gue belum pake tapi nanti gue bakal bikin video reviewnya setelah beberapa lama gue pake untuk kasih kalian gimana review gue mengenai handphone ini apakah baterainya oke untuk gaming oke dan untuk multitasking sehari-hari oke dan nanti gue bakal coba gimana review lebih lengkap lah untuk kamera segala macem nah ini contoh buat kameranya dulu aja ya pake ini aja kalau kalau fotonya sih kayaknya ini sih bagus sih kalau cukup cahaya ya bisa diliat tuh fotonya cukup tajam kalau misalnya cukup cahaya karena ini gue kan pake lighting jadi cahayanya cukup ya ini contoh kamera belakang nanti gue bakal review lebih lengkap untuk video segala macem ini untuk unboxing itu aja sih dan dia baterainya 4500mAh ya 4520 lah lebih spesifiknya harusnya sih ya standar lah untuk hape-hape jaman sekarang segitu mah standar ga bisa dibilang gede lagi karena itu emang udah standar semua hape dan dia biarpun layarnya udah super AMOLED tapi fingerprintnya masih di samping ya belum ada in apa namanya in display fingerprint mungkin ini yang bisa bikin harga dia murah juga karena ya pake teknologi-teknologi yang sudah ada di masa lalu nah ini jadi fingerprintnya cepet juga tuh nah atur cepet nah jadi gue setup fingerprintnya oke disini ya tombol volume di sebelah sini kosong ya ga ada apa-apa nih gue udah pakein case biar ga fingerprint magnet karena yang belakang ini lumayan fingerprint magnet magnet jadi lebih cepet kotor lah ini gue masih setup-setup bisa kalian lihat disini setupnya kita lihat general info nya dulu nah dia MIUI nya dapet MIUI 12.0.2 ya bisa diliat disini untuk ininya gue cari dulu ya general nya apa android nya ini raya raya halus sih dia pake udah 120hz enak banget lo diliat mata mungkin di kamera ga keliatan ya karena emang ini kan harus settingan juga tapi kalo kalian ini udah enak banget lah lebih halus dari 60hz jauh kalo kalian yang ga pernah pake hp 120hz atau ga pernah liat layar 120hz atau 60hz keatas pasti kalian ngerasain bedanya jauh karena enak banget halus banget gitu jadi mungkin kalian kalo mau coba-coba hp yang lebih layarnya lebih bagus ya silahkan karena itu beda jauh sih nah ini dimana ya gue jadi kebaikan ngomong jadi lupa dimana nah ini nya coba gue liat baut phone nya android version nya dia udah android 11 ya disini android 11 all spec nya ram 8GB bener nah ini semua udah sih internal nya 256GB paling untuk sementara itu aja sih untuk kesan pertama gue sih ya balik lagi dengan harga yang 5 jutaan ya 5,4 lah sekarang 5,4 sampe 5,5 dapet hp snapdragon 870 yang kelas nya itu kelas flagship ya dan bukan bukan flagship lama tapi ya snapdragon apa prosesor nya itu prosesor baru masih tahan apalagi ini hp baru rilis di Maret 2001 kemarin jadi masih baru banget ya ini hp dan apalagi layar super amoled yang dari first impression nya aja ini impresi awalnya sih ini bagus banget maksudnya ya amoled pada umumnya lah cakep dan layar 120hz nya dimana lagi kalian dapet snapdragon 870 layar super amoled 120hz dual speaker juga bahan belakang kaca nih depan belakang nih udah pake kaca deh jadi kalian nih udah premium banget lah ini kesannya semua hp nya cuma 5 jutaan bukannya bilang 5 jutaan murah ya tapi dengan apa yang ditawarkan emang ini Xiaomi tuh emang udah gak ada obat gitu gila banget bisa ngasih ngasih begini makanya tadi gue nyari yang hitam putih aja sampe susah nyarinya karena ya emang selaku itu hp nya sih yang gak goip goip amat cuma emang laku banget makanya agak susah buat nyari warna hitam putih karena emang hitam putih sih simple dan bagus sih dan yang ini yang birunya ya keren juga cuma mungkin agak norah mungkin buat beberapa orang tapi ya nanti kalo gue kan emang pake case lagi pasti gue beli case yang warna gelap dan ketutup jadi ini gak masalah buat gue jadi kira-kira gitu aja sih buat impresi pertama gue tentang Poco F3 ini nanti gue bakal bikin reviewnya setelah 3 sampe 1 bulan pakai lah nanti kalian coba di komen aja ya apa aja yang mau kalian tau dari handphone ini mungkin nanti gue juga bisa masukin ke review gue dan tetep tonton channel gue dan jangan lupa subscribe like dan terimakasih udah bisa bantu channel gue ke seribu subscriber dan gue yakin bakal lebih lagi dan see you in the next video bye bye